Untuk beribadah dibutuhkan kesabaran Untuk terus istiqomah Sabar dalam beribadah Sabar dalam tahan kepada Allah Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sabar dalam ibadah Contoh misalnya Ibadah yang paling sering kita lakukan dalam sehari semalam Sholat 5 waktu Tadi subuh sholat Nanti zuhur sholat Nanti asar sholat Maghrib sholat Isa sholat Karena ini bentuknya ibadah Menghambangkan diri kepada Allah Maka sabar Terus kita lakukan Sabar Punya taat kepada Allah Terus sabar Terus ada lagi perintah dari Allah Saya sholat Misalnya Karena ini ibu-ibu Pakai jilbab Ibu Wajib menutup aurat Ini perintah Maka ibu-ibu harus sabar Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Karena tidak mudah Pakai jilbab itu tidak mudah Apalagi mohon maaf kita di Indonesia Yang kadang-kadang suasana cuacanya panas Gerak Kalau orang yang tidak sabar Maka dia tidak mau pakai jilbab Maka oleh karena itu Untuk taat kepada Allah Dibutuhkan apa Dibutuhkan apa Kesabaran Mendidik anak Ibadah bukan Maka dibutuhkan apa Kesabaran Ibu yang namati Allah Dalam mendidik anak Dibutuhkan kesabaran Maka seorang Ibu Wajib memberikan pendidikan yang terbaik Seorang ibu wajib memberikan yang terbaik buat Anak-anaknya Karena ini Bentuk pengabdian kita Kepada Allah Subhanahu Kenapa? Karena anak itu adalah amanah Karena anak itu Bentuk pengambahan kita kepada Allah Ibadah kita kepada Allah Maka didik anak dengan sebaik-baiknya Maka ibu harus sabar Ibu marah Ibu bisa marah Tapi ibu tidak marah Maka ibu sabar Karena ibu mampu apa? Menang Karena sabar itu Demisi sabar itu Tadi mananya Jadi ibu tidak marah Ibu tidak mengeluarkan kata-kata kasar Maka ibu termasuk orang yang Berapa banyak ibu-ibu Kemudian kata-kata yang kasar Maka ibu Ini nasihat buat saya dan kita semua ya Ingat Apa yang keluar dari lisan kita Apa yang keluar dari mulut kita Itu namanya doa Ingat ya Jadi doa itu bukan hanya yang begini saja Terluar kata-kata ibu dari mulut ibu Itu namanya apa? Doa Jadi kalau anak kita naik intensi kita Kalau anak kita membuat kita marah Sabar Kalau keluar dari lisan kita Keluarkan kata-kata yang terbaik Misalnya tadi ada yang bilang Aduh Anak pinter Ya Allah Dasar penghuni surga Ya jadi ini pun marah Tapi lisanya tetap terjaga Anak yang tidak soleh Itu bukan karena perilakunya Tapi gara-gara W.A. orang Tadi Masar Doraka Doraka siapa ai Tuh Agung Doraka siapa ai Jadi seolah-olah dia sedang mendoahkan Anaknya menjadi anak Orang yang sabar Dia sanggup menahan Dari berkata-kata Kata-kata Kata-kata Ya Maka oleh kata-kata Ketika ibu Di uji dengan anak-anak Yang tadi ya Membutuhkan perhatian khusus Maka ibu Ketika ibu Dari berkata-kata Dari berkata-kata Jadi sabar dalam taat Kepada Allah subhanallah Termasuk ibu Sabar Kepada Suami Ya Karena melayani Suami Taat kepada suami Untuknya Buah lagi Dan berita Kalau boleh Adakah akan disujud Kepada manusia Maka Kepitangan para istri Itu disujud Kepada suami Dan akan Betapa Berdampi Kepada suami Ini menjadi kunci Dalam Kebahagiaan Dan itu Berdampi Allah Waktu kita kecil Surga kita ada Di ibu kita Surga kita ada Di orang tua kita Begitu ibu sudah menikah Maka surga ibu ada Di suami Jadi surga ibu ada Di suami Maka carilah Surga ibu Melalui hidupnya Suami Bahkan Nabi pernah bertanya Kepada sahabia Perempuan Kina hujan Natuki Suamimu itu Sungga Buah Kamu Atau Rakyat Menandakan apa Berarti pada istri Kalau pengen Masuk surga Cari Kalau istri Ingin mendapatkan Kebahagiaan Cari Melalui Siapa Suami Dan itu Perintah Dan ibu harus sabar Jadi ibu harus sabar Ketika misalnya Tadi suami Melakukan tindakan Yang membuat ibu tidak senang Membuat ibu tidak nyaman Membuat ibu marah Maka ibu tetap harus Nah itu kuncinya Banyak kasus Misalnya Kenapa istri Tidak lagi mau taat Kepada suami Misalnya ya Salah satu diantaranya adalah Ada istri yang penghasilannya Lebih besar Daripada Suami Jadi kalau ada istri yang penghasilannya Lebih besar daripada suami Biasanya Istri sudah tidak tar Sampai mengatakan apa Mas Aku mah mas Tidak ada kamu juga hidup Nah ini warga saya Ini perkataan istri yang Ini dia mengatakan Tanpa kamu mas Aku juga bisa Tanpa kamu aku bisa Sambut dan sebagainya Tidak dikasih Bapak aku punya duit Bahkan lebih banyak dari kamu Nah ini perkataan Yang sudah tidak sabar Makanya para istri Bersabarlah Ketika melihat suami Memiliki perilaku yang Tidak baik Atau kurang Menyenangkan Sabar Sebenarnya kita bisa Ngomong kata-kata kesat Tapi tidak kita lakukan Bayangkan Salah satu Ketek istri Yang jadi teladan Sepanjang zaman Karena ada Empat perempuan yang Layak dikirkan Teladan sepanjang zaman Banyak sejarah Kehidupan manusia Salah satu dari Empat orang ini adalah Istri Nabi yang Mayan dicintai Ya bro Siti Khadija Jadi Apa keistimewaan Khadija Itu Dan Kehidupan 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 Siti Khadija Beliau Pernah Dapat salam Dapat salamnya Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Nah ini pertanyaannya Kalau dapat salam Bagaimana Misalnya Dapat salam dari Mama Alman Jawabnya gimana? Jadi artinya apa? Doakan dulu Yang bawain salam Doakan dulu saya Alaikassalam Wa alaihassalam Gitu ya Dibuat berterima kasih Ke saya Salamnya apa? Ucapkan salam dulu Alaikassalam Wa alaihassalam Alaikassalam Itu ke salam Berarti yang Tadi Dibu salam Maka itu Dibuat salam Gitu ya Istri soleha Perpek 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 Sembunan Perpek Jangan Orang Cikara Perpek Pokoknya Sembunan Apa jawaban Hadidzah Ketika Nabi Mengampaikan Wahai Hadidzah Kau dapat salam Dari Allah Melalui Jibri Apa jawaban Hadidzah Alaikassalam Warahmatullahi Makanya Dari Allah Tentu Berpanggung Di satu Waktu Bisa mengerjakan Beberapa Kegiatan Laki-laki Kalau Satu Kegiatan Dari Misalnya Suami itu Senang Burung Udah Dari pagi Sampai sore Itu Satu Pekerjaan Fokus Di satu Pekerjaan Kalau Perempuan Pasti Dia Mengerjakan Yang lain Makanya Kalau ada Perempuan Dia Rumah Rati Ya Kalau ada Perempuan Rumah Bersih Anak Anak Keurus Proba aja Ibu Ibu Seminggu pulang kampung Nitin anak Amat suami Ibu Pulang Seminggu Lihat Anak Anak Seminggu Anak Anak Mandi Di suruh Mandi Tidak Mau Lagi-lagi Mau Mandi Tidak Kalau Ibu Kalau Anak Kalau Mandi Tidak Pake segala Cara Orang Yang Bisa Ninggalin Kemersiaan Maka Dia Orang Yang Kuat Sabah Contoh Tadi Tadi Mau Gosep Tidak Ini ada Di Pohon Baru Boanya Leng Tau Baru Boa Boa Apaan Tentang Si Ibu Itu Aduh Maaf Ya Bangan Itu Gila Itu Gosep Beren Tidak Yang Menasaran Tidak Yang Ada Kita Beren Terita Apa Terita Tidak 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 Benasaran Akhir Jadi Untuk Yang Gitu Kita Pengen Yang Bunuhan Kalau Untuk Dengerin Air Orang Yang Kita Pengen Cepet Cepet Tau Itu Beren Makanya Ninggalin Air Hidup Ninggalin Orang Berbicara Pemurukan Maka Itu Butuk Sabaran Dibujukan Apa Kepuasa Dan Ibu yang Namati Allah Ingat Ya Pengaruh Teman Itu Luar Biasa Bukan Kata Keputara Mengatakan Apa Asah Ibu Sahi Teman Itu Akan Menarik Teman Itu Akan Bumpeng Lari Makanya Ibu Hati-hati Dibilih Teman Kalau Ibu Bergaul Dengan Orang Tukang Gosif Lama Lama Jadi Tukang Gosif Kalau Jadi Senang Kalau